Intro Halo semuanya, selamat datang di channel STMedia dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang udah dengan teknologi dan juga proses atau gear-gear produksi konten kreatif So kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, gak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita dan pada video kali ini sebenernya harusnya cukup ringkas aja karena gue gak mau share terlalu panjang gue cuma pengen ngasih kalian, ngasih experience gue ke kalian selama gue menggunakan sebuah Apple Pencil tapi ini bukan yang original, ini adalah third party Apple Pencil jadi ini videonya yang cocok buat sobat-sobat yang budgetnya tidak terlalu tinggi seperti gue gitu kan, tapi pake iPad nah, tapi disini adalah fun project juga karena ini video yang mungkin memang pembahasannya gak terlalu dalem tapi disini kita sekalian ngetes, ini di shoot menggunakan R5 di 8K jadi ini menggunakan 8K jadi mungkin walaupun kalian nontonnya di 4K harusnya kita bisa zoom in dengan cukup dalem gitu kan dan ini kita zoom out lagi dan ya, itu sedikit note aja jadi kita sekalian nyobain AK dan gue tidak pake teleprompter disini karena kalau kalian tau yang gue impresi lensanya lensa yang gue pake disini ringnya gede banget 92mm, jadi gue gak bisa pake teleprompter jadi gue pake note aja disini so, maaf kalau misalkan agak patah-patah oke, langsung aja jadi untuk kalian para pengguna iPad atau gue gitu termasuk para pengguna iPad Pro ataupun iPad Air Gen 4 pastinya penggunaan Apple Pencil itu cukup krusial juga dalam workflow kita cuman Apple Pencil Gen 2 yang bisa dipake di iPad Pro 2020-2018 dan juga iPad Air Gen 4 itu harganya cukup mahal dimana harga iBoxnya pas gue cek tadi sekitar Rp2.299.000 atau kalau kalian gak mau ambil yang iBoxnya pun yang mungkin dari e-commerce-e-commerce aja itu paling murah gue nemu ada di Rp1.850.000 which is cukup mahal makanya gue waktu pertama ambil iPad ini juga consider sebuah third party pencil ya, ini adalah pensilnya dan ini waktu gue beli dia harganya Rp875.000 ini namanya Switch Easy jadi ini ada kotaknya juga gue kasih liat bisa langsung ya Switch Easy nah ini yang kayak gini kalau kalian mau yang sama persis dan sekarang dia dijual seharga Rp780.000 aja jadi harganya cukup turun mungkin karena demandnya udah mulai tinggi juga dengan adanya iPad Air Gen 4 cuman sebenernya ini apa ya dari pengalaman gue kayak OM-OM juga sih jadi ada beberapa jenis pensil yang berbeda dengan brand yang berbeda maksud gue tapi dengan bentuk yang sama persis dari penglihatan gue di e-commerce-e-commerce tersebut dan harganya rata-rata bisa cuma Rp500.000-600.000.000 aja jadi ya mungkin kalau kalian pengen cari-cari dulu yang harganya lebih murah itu ada juga di e-commerce dengan bentuk yang sama persis kayak gini nah disini gue pengen kasih experience-nya gue menggunakan si Apple Pencil terparti ini atau Switch Easy Pencil dimana ya ada hal yang perlu kalian perhatikan juga oke gue sambil baca note ya disini pertama untuk nulis-nulis itu lancar untuk gue kayak nulis-nulis di screennya bikin note yang pake tulisan tangan itu lancar gak ada kendala satu-satunya kendala disitu adalah tulisan tangan gue yang kurang menarik gitu kan tapi ya gak ada kendala gak putus-putus juga gak lebay gitu kan cuman kalau soal pressure misalkan kalian doyan gambar dan lain sebagainya itu kayaknya gak ada dan gue gak bisa jamin karena itu tidak ada di workflow gue juga gue gak pernah gambar-gambar gue gak bisa gambar jadi ya itu tidak ada di workflow gue tapi untuk penggunaan nulis-nulis standar itu aman dan yang paling gue pake adalah untuk precise control ketika gue lagi editing video menggunakan LumaFusion atau editing foto menggunakan Lightroom dan ya itu adalah penggunaan utama gue untuk Apple Pencil ini belum lagi dia juga apa ya gue cukup appreciate lah dengan dia third party tapi fungsinya masih mirip-mirip karena dia bisa nempel dengan magnet disitu dan cukup kuat jadi kalau gue agak jauh kayak gini bisa gitu dan ya itu menarik aja sih secara fungsional cuman sayangnya dia gak ngecas kalau yang original kalian bisa langsung ngecas di iPadnya jadi ketika ditaruh kayak gini Apple Pencilnya tuh ngecas which is bagus banget sangat-sangat enak gitu kan secara ekosistem cuman disini gak terjadi dan kalau mau ngecas kita pake USB Type-C ini gue deketin lagi nah bisa gak sih kak? fokusin nah ya ini pake USB Type-C lalu apa ya untuk nyalainnya juga disini berbeda karena kalau yang pencil original dia kita giniin teg aktif jadi dia nempel ngecas dicabut aktif gitu kan kayak TWS juga cuman disini dia gak dia buat nyalainnya di zoom lagi dia dipencet gini bukan dipencet sih lebih kesentuh tuh lednya nyala gak? gue gak keliatan lagi dari monitor atas ya nyala yang biru ini nih yaudahlah pokoknya nih gue coba gini-gini mungkin nanti di zoom keliatan ya tapi ya itu dia nyalainnya adalah dengan di touch kayak gitu jadi dia touch sensitive ini bukan physical button juga gue gak tau cara kerjanya gimana karena kalau gue giniin dia gak mati ataupun gak nyala tapi kalau disentuh doang kena jari dikit udah kena kulit dikit dia langsung mati gitu apakah memanfaatkan suatu statik listrik statik atau semacam gue gak ngerti tapi ya itu sebenernya first impression cukup menarik cuman seiring gue pake produknya ini repot banget karena gue suka pake pencilnya itu agak jauh jadi ketika lagi nyala gue lagi kontrol buat ngedit dia secara gak sengaja bagian atasnya ini nyentuh bagian ini tangan gue dan dia lagi gue pake tiba-tiba mati nih kalian bisa liat ya gue giniin kalau misalkan nongol aja ya nah jadi dia kesentuh dikit gitu bisa nyala atau mati dan gue lebih suka sebenernya pake pencil gini memang di ujung gitu jadi agak jauh untuk buat precise-nya gue gak suka pake pencil tuh bener-bener di bawah kayak gini gue lebih suka di ujung cuman dia bisa mati gitu cuma kesentuh dikit aja dia nyala mati dan itu agak merepotkan buat gue nah itu sedikit isunya yang gue alamin tapi isu yang terbesar adalah disini gue pake gak terlalu apa ya namanya gak terlalu sering gak terlalu berat juga gue pake gue juga jarang gambar gitu kan dan gue juga udah jarang nulis-nulis gue pake cuma buat kontrol-kontrol yang lebih precise doang tapi disini tipnya bengkok jadi itu cukup mengganggu ketika gue lagi ngatur-ngatur untuk precise control dan ya maksud gue force yang gue gunakan juga gak mungkin kenceng banget ya karena ini adalah screen yang ini ipad yang cukup mahal buat gue jadi gue gak mungkin diteken-tekan gitu tapi disini bengkok jadi entah mungkin pas dibawa di tas atau gimana tapi ya disini bengkok untungnya mereka menyediakan tip tambahan spare spare tip yang jadi ini tinggal kita copot dia copotnya juga gampang ya tinggal diputer dan kita bisa pasang cut dulu aja oh itu suara gue kira overheat enggak ya aman ya dan kita bisa pasang yang baru nih tipnya kayak gini nih aduh keliatan gak ya nanti kita sambil birol-birol dikit deh ini pokoknya ada tip kecil ya kecil sekali dan gue gak heran sebenernya kenapa dia bengkok ya karena ini apa ya secara fisik bentuknya tuh memang agak riskan gitu loh gampang banget bengkok cuman gue tadi ada disini sparenya gue taruh di meja gue dan karena dia kecil banget walaupun diplastikin sebenernya sekarang dia hilang tepat sebelum syuting gue maska pusing nyariin itu tip ada dimana dia hilang jadi gue terpaksa menggunakan si pencil ini bersama tip bengkok ini dalam beberapa waktu dimana berarti gue harus beli lagi yang baru pencil yang harganya atau yang third party ini atau gue harus langsung beli aja yang original sekali dan ya jadi itu dia sedikit experience gue dimana sekarang berarti gue harus beli yang baru apple pencil yang original by the way kalau cuttingnya agak aneh kita ada sedikit problem audio disini entah karena kameranya atau memang holy landlard kita mulai degrading kualitasnya gitu kan karena kita kalau pakai agak salah-salah tapi ya itu kalau cuttingnya jelek sedikit alasan aja dan ya jadi kesimpulan dari gue sih pencil ini untuk mengerjakan tugas-tugasnya seperti nulis-nulis atau kalau buat gue pribadi kontrol untuk editing video atau foto dengan lebih presisi dia mengerjakan tugasnya dengan baik baterainya juga awet jadi gak ada masalah soal baterainya kecuali kalian kayak gini lupa matiin nyala terus kalian taruh kayak gini dia gak akan mati gitu jadi ya itu draining baterai juga dia akan tetap nyala terus dan ya itu sedikit note juga buat kalian kalau menurut gue kalau kalian ada budgetnya tetap apple pencil gue rasa akan lebih oke gitu apple pencil yang second gen yang memang native untuk penggunaan ipad gue rasa akan lebih oke banyak fitur-fitur yang lebih menarik disana cuman gue belum bener-bener coba gue juga baru liat dari review-review tapi ya experience gue selama menggunakan ini untuk selingan sampai gue mungkin nabung buat beli apple pencil yang original ya it does the job well cuman gue rasa kalau kalian doyang gambar apa maksudnya pertimbangannya agak berbeda lagi gitu jadi ya itu aja sih sedikit sharing dari gue soal si switch easy ini semoga videonya gak terlalu lama karena gue pengen coba ngedit video ini dari ipad jadi kalau kalian nonton video ini mungkin ini editan ipad gitu jadi kalian bisa wah-wah gitu nah itu aja gue bingung mau ngomong apa dan ya semoga bermanfaat semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan seperti biasa kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan jangan lupa taruh aja semuanya di kolom komentar dan kayak biasa juga jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka share ke temen-temen kalian yang mungkin tertarik dan pastinya subscribe ke channel Smedia untuk menonton program iters memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang itu aja gue Erwin di belakang kamera Adaska dan jangan lupa untuk berkarya selamat menikmati selamat menikmati